Intro Dewa 19 Memang punya banyak sisi yang menarik untuk dibahas Bukan tentang Ahmad Dhani yang beranting setir ke dunia politik Kali ini tim musik Sobis ingin mengulas sedikit tentang Once dan Ari Lasso Tadi ragukan lagi Keduanya merupakan vokalis dengan kualitas mumpuni Nama mereka melejit berkat gelar vokalis Dewa 19 yang disandang Meski dari sudut pandang lain Bisa juga dibilang mereka lah yang membuat nama Dewa besar Kiprah Ari Lasso di Dewa 19 Menjadi bagian penting sejarah musik Indonesia Ben asal Surabaya yang dirintis sejak SMA ini Meroket dan menjadi idola baru di khasana musik 90an Dari lagu kangen hingga cukup siti nurbaya Ari Lasso menuai masa-masa emas bersama Dewa Akan tetapi, fans sontak patah hati ketika tiba-tiba Ari Lasso diumumkan keluar dari Dewa 19 Prediksi Dewa bakar untuh pun sempat menjadi momok bagi para pencinta musik Hingga munculnya sosok Elfonda Mekel alias Once Sebelum resmi bergabung dengan Dewa 19 Once diplot sebagai backup untuk Ari Lasso saat manggung Namun Once sukses merebut hati bala Dewa dengan karakter suaranya yang dianggap layak penggantikan Ari Benar saja, album pertama Dewa 19, era Once langsung terjual jutaan kopi Tak hanya bala Dewa, Ari Lasso juga mengungkap rasa leganya mendapati Dewa makin sukses setelah dirinya hengkang Ari Lasso menunturkan dalam mewancaranya dengan Rolling Stone Indonesia baru-baru ini Dia tidak rela, band yang dia cintai hancur karena kehilangan dia Dan terbukti album Dewa terjual jutaan kopi di era Once Sukses menerbakan sayap Dewa 19, publik melihat adanya rivalitas Once dan Ari Lasso Bagaimana karir mereka setelah era Dewa? Secara tidak langsung rivalitas terjadi antara Ari Lasso dan Once Para penikmat musik otomatis akan membandingkan Dewa 19 era Ari Lasso hingga Once Peran Ahmad Dhani dan Andra memang sangat fundamental di Dewa Tapi keberadaan vokalis sebagai frontman punya peran vital Kedua vokalis memiliki ciri khas dan karisma masing-masing Tentu fans memiliki persepsi masing-masing terkait musik Dewa era Ari dan Once Karakter mereka unik, mampu menawarkan pop rock dengan karakter suara jernih Ketimbang serak seperti kebanyakan vokalis band rock Rivalitas tak hanya terjadi di era Dewa Tapi juga ketika keduanya merintis karir solo Dari sisi ini, Ari Lasso mungkin lebih unggul Total 6 album membuktikan produktivitas penyanyi kelahiran Madion tersebut Beberapa pengamat juga menilai Ari Lasso lebih cocok bersolo karir Mampu menaklukkan lagu-lagu balat seperti hampa, liri, dan perbedaan Ia juga mampu tampil garang di rahasia perempuan Hingga misteri ilahi Ari Lasso terus beradaptasi dengan situasi terkini Seperti saat merilis Dunia Maya yang kekinian Sementara Once agak kesulitan menjaga konsistensi dalam berkarya Ada beberapa lagunya yang terbilang sangat sukses Tapi jumlahnya belum bisa disandingkan dengan Ari Lasso Once mengoleksi dua album Yakni Subtitle tahun 2012 dan Intrinsic tahun 2015 Rivalitas dua mantan vokalis Dewa 19 Ari Lasso dan Once terus berlanjut sebagai solois Tidak masalah siapa yang lebih sukses Kedua penyanyi ini telah menjadi inspirasi dan musisi yang berpengaruh di industri musik Indonesia Kamulah satu-satunya Terima kasih telah menonton!